Diduga menjadi korban hipnotis seorang penjual yakult kehilangan sepeda motor karena dibawa kabur pembeli yang akan memborong jualannya. Seorang ibu penjual yakult keliling yang sedang berjualan di sekitar komplek Villa Kenali, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alambara, Jogota, Jambi, diduga terhipnotis oleh pria tak dikenal pada kami silam. Hal ini bermula ketika ada seorang pria yang memanggil ibu penjual yakult untuk membeli dagangannya. Modusnya pria berpeci yang tampak dalam rekaman CCTV ini diakui korban bahwa pelaku diperintahkan oleh majikannya untuk membeli beberapa pak yakult tersebut karena ada acara di rumahnya. Setelah berbincang-bincang, pelaku bersama korban pergi masuk ke dalam perumahan ke rumah yang disebut rumah majikan pelaku. Saat sampai di depan rumah, ternyata pagar rumah tersebut dalam kondisi terkunci. Pria itu pun mengatakan bahwa majikannya sedang pergi berbelanja di pasar dekat rumahnya. Pelaku pun meyakinkan ibu penjual yakult agar meminjamkan kendaraannya untuk menjemput majikannya di pasar. Dengan pikiran yang sudah dipengaruhi, ibu penjual yakult itu pun meminjamkan motornya. Sekitar 3 menit setelah motornya dibawa pergi, seorang warga menegur korban yang sedang menunggu di depan rumahnya. Dan korban baru sadar bahwa motornya tersebut telah raib dicuri. Tidak ada mikir apa-apa bang, apa yang diucapkan itu sepertinya ikut saja. Mengikut saja, tidak ada rasa curiga saat itu ya. Padahal itu belum kenal itu kan, langsung ibunya langsung ke sini. Tidak tahu bang, sekitar saya itu langsung kosong saja. Tidak tahu bang, sekitar saya itu langsung kosong saja. Tidak tahu, setelah itu datang, ini yang pemulung. Kenapa mbak di sini katanya? Saya nunggu bapak, ini bapak satpang ini katanya ibunya mau jemput ibu itu. Loh, kan tidak ada bapak satpang di sini. Suami ibu ini juga meninggal katanya. Tapi katanya ini ada cara datang bapak sebelah saya, di sebelah rumah ibu itu. Kenapa katanya itu? Ini ibu ini katanya. Katanya suaminya, padahal suaminya meninggal katanya. Sebab ibu-ibu yang pemulung ini. Atas kejadian itu, korban melaporkan ke Polsekota Baru untuk ditindak lanjuti. Triska Meysia, Timbasanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!